Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa sebagai upaya menjaga alam puluhan pelajar dari tingkat SMP, SMK, dan SMA menggelar aksi menanam seribu pohon berbagai jenis tanaman di kawasan wisata Camping Ground, Desa Tabolang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Wisata Camping Ground ini adalah salah satu tempat wisata unggulan di Kabupaten Mamuju Tengah yang lokasinya tepat berada di tengah perkebunan sawit. Untuk menjaga keasrian serta jernihnya air lokasi ini, pihak pengelola bersama puluhan pelajar di Mamuju Tengah menggelar aksi gerakan menanam seribu pohon di sepanjang pinggir sungai. Selain itu, gerakan menanam seribu pohon ini merupakan bentuk upaya mengedukasi para siswa agar bisa menjaga lingkungan. Jadi kita tahu bahwa air itu tidak bisa diperbaharu. Jadi kita menjaga sungai ini untuk tetap menyediakan sumber air bagi masyarakat khususnya Kacematen Tokoye. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengapresiasi upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam memajukan wisata di Mamuju Tengah. Menurutnya, selain berwisata, aksi tanam seribu pohon ini juga bentuk menjaga lingkungan kawasan wisata agar tetap terjaga alami. Pertama, saya memberikan apresiasi atas lampu pemerintah beberapa hari. Ini kegiatan yang luar biasa, menjaga stus sustainability lingkungan. Tidak ada kelompok kebudayaan. Banyak konsentral terhadap lingkungan ini luar biasa. Menggabungkan literasi dengan alam, pelestarian lingkungan, menjaga sumber-sumber air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah harus membackup kegiatan ini dan bersama-sama dengan teman-teman pemuda dan masyarakat. Selain itu, dalam upaya menjaga alam dan penguatan literasi, diharapkan ke depan aksi ini bisa terus berlanjut. Sehingga bukan saja memajukan wisata, tapi juga sebagai tempat menambah pengetahuan. Bagi pengunjung, utamanya pelajar yang datang ke tempat wisata, camping ground ini. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainius melaporkan.